Intro Pemirsa siapa yang tak mengenal sosok Kartolo? Sosok di balik era kejayaan Ludruk pada masa silam. Meski sudah tak lagi melakukan pementasan Ludruk, namun Ludruk dan Kartolo seakan sulit untuk dipisahkan. Kepiawayan dalam melakukan kidung juga masih tak bisa diragukan. Kartolo berharap kesenian Ludruk tetap bertahan dan dapat diteruskan generasi mendatang. Tak lengkap jika berbicara soal Ludruk, namun tak bertanya juga pada sosok Kartolo, seorang maestro Ludruk yang sudah mendapat seabrak penghargaan. Pria kelahiran Surabaya ini sudah puluhan tahun menggeluti kesenian Ludruk, kemampuannya membawakan sebuah cerita pun sudah diakui, penonton akan dibuat terpingkal-pingkal oleh guyonan yang dilontarkannya. Nama Kartolo dan Ludruk nyaris tak bisa dipisahkan, walau sebenarnya pria yang sempat lama tinggal di Malang ini sudah meninggalkan dunia Ludruk pada 1980-an silam. Kartolo mengungkapkan dirinya kini memang sudah jarang melakukan pementasan Ludruk, namun lebih pada permainan lawak jula-juli, pasalnya Ludruk sendiri secara efisiensi dinilai masih kurang, terlebih dengan kebutuhan peralatan dan dekorasi yang cukup banyak, sehingga tak bisa luwes untuk dibawa tampil kemana-mana. Namun meski begitu, kepiawayannya dalam melakukan kidung Ludruk masih tak bisa diragukan. Kartolo menjelaskan dalam pertunjukan Ludruk sangat dipentingkan kemampuan para pemain untuk dapat berimprovisasi dan mengembangkan jalan cerita yang sudah dibuat. Kenapa Pak memutuskan untuk ke lawak tidak tetap di Ludruk Pak? Saya tidak memutuskan karena ada Mas Nilwan mengajak rekaman Nilwana untuk kartolo buyonan itu saya terus rekaman. Setelah rekaman, orang mengundang itu minta grup lawak saja. Jadi saya terus sampai sekarang ya itu, saya menangani lawak, menangani Ludruk. Orangnya banyak, sudah tidak mampu karena apa, sudah tua. Kartolo berpesan agar para generasi penerus mampu melestarikan kesenian Ludruk. Pasalnya, Ludruk merupakan warisan nenek moyang dan diakui dunia. Jangan sampai kesenian ini hilang ditelan kemajuan zaman.